Sudut pandang yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi, kalau bagaimana kita melihat jagad raya, kita dikasih mata. Bagaimana kita mendengar ilusi jagad raya, kita diberi telinga. Dan bagaimana kita melihat melampaui semua simbol-simbol itu, kita diberi titik pandang yang kita sebut sebagai Tauhid. Hanya dengan titik pandang Tauhid, kita layak bertindak, berpikir atas naumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini masih bingung nih, PPT-nya. Sepertinya laptop bilanya bermasalah, Ustadz. Caranya bagaimana berarti? Di sini ya? Berarti dari saat kaya ya berarti ya? Iya, Ustadz. Soalnya saya pakai HP, Ustadz. Tapi kalau pakai HP enggak masalah sih, Ustadz. Kalau dari saya yang screen. Ini bisa muncul enggak? Muncul ini? Muncul, Ustadz. Ada layar ini ya? Oke, dari saya saja, Ustadz. Ini mumpung masih lebaran ya? Masih awal. Sebelumnya saya sampai lupa. Sebelumnya mohon maaf lahir batin ya. Walaupun kita berinteraksi di dunia maya, pasti ada salah atau apa. Kita saling memaafkan. Oke, tapi lebih penting dari saling memaafkan itu sebenarnya saling mengoreksi ya. Karena kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Oke. Jadi, ketika ada kesempatan untuk memperbaiki diri, ya memaafkan penting. Tapi lebih penting lagi, kita saling mengkoreksi. Oke, sahabat semuanya. Kita masuk ke kutiba yang kelima. Di sini, Tauhid, prinsip Tauhid. Ini sudah lama vakum, sekitar tiga minggu ya, Bung Arsif. Ya, Ustadz. Kita vakum tiga minggu. Mudah-mudahan hari ini kita memulai. Dan ini nanti ada lima prinsip yang akan kita bahas. Kita lihat dulu. Sekarang kita begini yang sudah kita bahas kemarin adalah ini. Yaitu, Oh Tuhan, simbol-simbol Tuhan. Ini yang kita bahas di bagian kedua berkaitan dengan keutuhan simbol-simbol. Jadi, karena yang ada maknanya, yang bisa kita temukan makna itu namanya simbol. Jadi, dibalik simbol itu ada makna. Dan yang bisa kita pikirkan adalah yang bisa kita pikirkan. Yang bisa kita pikirkan itu namanya simbol. Jadi, ketika kita mau berpikir, kita menganggap simbol itu seolah-olah ada. Makanya di titik-titik kita jelasin. Karena berpikir, maka aku tidak ada. Berpikir, maka aku ada. Jadi, ketika kita mau memikirkan sesuatu, kita anggap itu ada. Tapi sejatinya tidak ada. Itu namanya simbol. Kita jelas, kalau supaya lebih jelas tentang makna simbol. Ini sambil saya tunggu ini. Supaya lebih jelas tentang makna simbol. Karena ini adalah tema sentral di kita. Yang namanya simbol itu seperti ini. Sejatinya tidak ada. Kita ambil contoh seperti ini. Kalau kita kemudian melihat titik, coba kita lihat. Kalau kita membaca Al-Quran, ada titiknya enggak, Bung Arsif? Ketika kita membaca Al-Quran, ada titiknya di bawah itu. Kita harus sadar bahwa Bung Arsif itu sejatinya enggak ada. Walaupun kita sejak awal membaca Mus'haf Al-Quran, itu ada titiknya, kita harus sadar bahwa itu sejatinya enggak ada. Pada zaman Rasulullah itu, titik Bung Arsif itu enggak ada. Ini hal yang sangat dasar berkaitan dengan simbol. Kita bisa akan sadar dengan ini kalau kita membandingkan misalnya huruf Braille. Ada yang di sini yang pernah melihat huruf Braille. Huruf Braille itu hanya titik-titik saja. Huruf Alif, titik-titik, dan itu bukan ini ya. Jangan bayangkan, saya dulu membayangkan huruf Braille itu hanya misalkan huruf Alif, bentuk yang sama persis, kemudian titiknya seperti itu. A. Ya huruf A hanya diubah ke titik-titik, tapi enggak seperti itu. Huruf Braille itu punya aturan beda. Bentuknya beda. Makanya kita harus sadar yang kita lihat di Al-Qur'an Nusaf itu, itu adalah simbol. Dan simbol itu sejatinya enggak ada. Itu hal yang sangat penting. Simbol itu yang penting adalah konsistensinya. Simbol, kenapa huruf A itu seperti itu? Kenapa huruf B seperti itu? Kenapa huruf C seperti itu? Itu mungkin ada alasannya, tapi alasan itu enggak bukan hal yang penting bagi sebuah simbol. Simbol tidak harus seperti itu. Kita lihat misalkan angka 1, 2, 3, 4. Kita lihat yang angka bilangan-bilangan yang kita kenal di Matematika SD. Itu seperti itu. Mama, ada seluruh rumah. Kita lihat misalkan angka 1. Kenapa angka 1 seperti itu? Angka 1 itu kita lihat, angka 1 seperti ini. itu karena sudutnya ada 1. Angka 2 itu seperti itu, karena sudutnya ada 2. Dulu Al-Hawarizmi membuat simbol itu alasannya seperti itu. Angka 3 dibikin seperti itu, karena sudutnya ada 3. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, itu berkaitan banyaknya sudut. 0, itu seperti lingkaran, karena itu enggak ada sudutnya. Itu dulu ketika alasan Al-Hawarizmi membuat simbol itu. Tapi apakah penting alasan itu? Enggak. Yang penting adalah konsisten. Sekarang saya tanya Bung Arsif, Bung Arsif tahu enggak kenapa huruf 3 itu seperti itu, Bung Arsif? Angka 3 seperti itu. Kalau dari penjelasannya tadi, sudutnya tidak, Ustadz? Sekarang sudah mulai berdua, kan? Sekarang enggak seperti yang Al-Hawarizmi itu. Makanya ini yang namanya simbol itu enggak perlu alasan sebenarnya. Karena simbol itu sejatinya enggak ada. Yang penting adalah konsistensinya, penggunaannya. Yang penting adalah utuh tak terbagi. Jadi simbol itu sejatinya enggak ada, yang penting adalah konsisten, utuh tak terbagi. Harus saling menjelaskan bagian ini, ini enggak harus konsisten. Penggunaannya itu adalah konsistensi. Ini hal yang sangat dasar untuk kita memahami simbol. Jadi kalau misalnya Bung Arsif, saya enggak kenal Arsif Arianto, tapi ini ada tulisannya, Arsif Arianto. Berarti orang dibalik ini, ini adalah Arsif Arianto. Apakah harus ada tulisan ini? Enggak harus. Jadi simbol itu bukan keharusan. Ada atau tidak ada tulisan Arsif Arianto di foto ini? Ya Arsif Arianto itu ini. Jadi itu berkaitan dengan simbol. Kalau di dalam bahasa Arab kita sebut sebagai ayat. Jadi sekali lagi, apakah kemudian, kenapa Allah Subhanawata itu membuat jagad raya seperti yang kita kenal? Apakah harus seperti itu? Ya Arsif Arianto tidak ada keharusan seperti itu. Bebas-bebas saja. Bebas-bebas saja yang menciptakan jagad raya. Ini hal yang sangat penting berkaitan dengan simbol. Itu sejatinya tidak ada. Dan konsistensi utuh tak terbagi. Sanurihim ayatina fil'afaki wa fi'anfusihim hatta yatabayana lahum annahul haq awalam yakfi piropika annahu ala kulli syai'in qadir. Sanurihim ayatina fil'afaki. Segera akan kami perlihatkan ayatina ayat-ayat kami. Ayat-ayat kami, simbol-simbol kami. Fil'afaki di afak, simbol tiga. Wa fi'anfusihim dan di dalam diri manusia. Hatta sehingga yatabayana terang-benderang lahum annahul haq. Sehingga terang-benderang bagi mereka. Annahul haq sesungguhnya Al-Quran itu benar. Sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah benar. Awalam yakfi piropika. Apakah tidak cukup? Biropika annahu ala kulli syai'in syahid. Apakah tidak cukup menjadikan Allah sebagai saksi atas segala sesuatu? Jadi ini simbol yang paling-paling dasar. Simbol yang paling dasar adalah tiga ini. Sebelum kita mengenal simbol yang lain, simbol huruf A, B, C, D, E, F, G, H. Sebelum kita melihat simbol yang lain, satu, dua, tiga, dan sebagainya, kita harus paham ini simbol yang utama. Jadi literasi yang paling dasar adalah literasi berkaitan dengan simbol-simbol Tuhan ini. Ayat-ayat Allah ini. Ini kita sudah membahas di pertemuan sebelumnya. Mudah-mudahan masih teringat ya, Tuhan, simbol-simbol ini. Mari sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga. Bung Arsif, Mbak Ririn Riani, Muhammad Jauhar Fatih, dan kawan-kawan. Ini kita sekarang masuk ke bagian yang ketiga. Prinsip-prinsip universal untuk membaca simbol-simbol Tuhan. Ini kursornya kelihatan nggak? Ada kursornya? Kelihatan, Ustaz. Kelihatan ya? Ada kursornya. Oke, saya bisa mainkan ini. Prinsip-prinsip universal. Prinsip-prinsip yang dimaksud prinsip adalah di sini hal yang dasar, usul. Hal yang harus diketahui sebelum hal yang lain. Itu namanya prinsip. Fondasi. Jadi tempat membangun sesuatu itu namanya prinsip. Universal maksudnya apa? Universal di sini berlaku di mana-mana. Bukan hanya ketika membaca Al-Quran, bukan hanya ketika kita membaca diri, bukan hanya ketika membaca jagad raya, tapi untuk membaca segala-galanya. Untuk membaca ayat-ayat Allah. Jadi ini yang dimaksud sebagai prinsip-prinsip universal untuk membaca simbol-simbol Tuhan. Jadi prinsip itu berarti dasar, usul, asas. Universal berarti mencakup semua ayat-ayat Allah. Kita lihat di sini, ini bagian tiga. Tapi kalau dilihat di gambar di sini, ini bagian tiga. Ini seolah-olah prinsip satu, dua, tiga, empat, lima. Ini terpisah. Ini sebenarnya prinsipnya cuma satu. Jadi satu-satunya prinsip dalam membaca ayat-ayat Allah adalah yang diberikan oleh Allah. Jadi satu-satunya prinsip adalah Tauhid sebenarnya. Yang lain itu hanya penjelasannya Tauhid. Yang lain hanya menjelaskan, menjabarkan Tauhid. Ini pola pikir yang sangat dasar. Di pola pikir yang sangat dasar seperti itu. Jadi kalau ada prinsip kemudian ada lima, ini rancung, mungkin kebenaran ada lima. Kebenaran itu tunggal. Makanya gambar di sini ini bisa menyesatkan. Makanya kita lihat di gambar yang kanan. Ini yang lain itu hanya satu titik saja. Tauhid. Cinta pun itu adalah muncul dari Tauhid. Adil itu muncul dari Tauhid. Kadar muncul dari Tauhid. Fana muncul dari Tauhid. Karena satu-satunya prinsip yang benar adalah prinsip yang benar. Betul ya, Bung Arsyi Arianto? Satu-satunya prinsip yang benar adalah satu-satunya prinsip yang benar. Sangat jelas ya. Kita nanti di prinsip ini, kita jangan malu untuk mengungkap sesuatu yang sangat jelas. Ini setelah kita bahas sebelumnya, banyak sekali itu kesesatan yang kita begitu enteng mengajarkan dan mengungkapkan teman-teman. Satu tambah satu sama dengan dua. Itu kesesatan. Tapi kita kok enteng aja menjabarkan itu. Ada kesenderungan di kita, kita ada ketakutan untuk mengungkapkan sesuatu yang sangat jelas. Tauhid itu prinsip yang sangat jelas. Nanti kita akan jabarkan. Satu-satunya prinsip yang benar adalah satu-satunya prinsip yang benar. Yang kita sebut supaya nggak terlalu panjang, kita sebut sebagai Tauhid. Yang lain itu hanya penjabarannya. Makanya kalau ada kesan seperti ini, ini kesannya ada lima. Enggak, ini cuma ada satu. Ini berlaku dimanapun ya. Jadi misalkan kalau di fisika, di fisika itu misalkan kita belajar hukum satu Newton, hukum dua Newton, hukum tiga Newton. Itu sebenarnya itu kalau kita pegang Tauhid, nggak mungkin itu ada tiga hukum seperti itu. Hukum dua Newton yang ada hukum satu Newton, hukum tiga Newton yang menjelaskan, saling menjelaskan. Kalau seperti itu ya sesat. Sesat dan menyesatkan. Ini kalau kemudian kita mengatakan, oh sain benar, agama benar, tapi kok beda, ya itu sesat-menyesatkan. Tapi kan paralel, itu yang sesat-menyesatkan. Jadi kebenaran itu adalah keutuhan. Ini hal yang sangat dasar. Yang sangat dasar, jadi makanya di sini ini agak menyesatkan kalau kita melihat di sebelah sini. Ini seolah-olah itu ada lima prinsip. Enggak ya, ini prinsipnya cuma ada satu. Kenapa ada lima? Ya kita dijambarkan saja, supaya detail operasionalnya. Untuk memahaminya seperti ini ya, hanya satu biji, nanti tumbuh beragam biji, tapi sebenarnya itu adalah satu. Segarnya satu, untuk tak terbagi, dan sejatinya enggak ada. Coba kita lihat di sini, kita lihat di gambar 61 di sini, Tauhid menjadi dasar, bukti atau dalil bagi seluruh prinsip-prinsip kebenaran universal. Dan tidak ada prinsip manapun yang mendasarinya. Ini hal yang sangat dasar, makanya kalau kemudian ada orang yang mengklaim, membuktikan Tauhid, ya itu aneh. Tauhid itu enggak bisa dibuktikan. Tauhid itu membuktikan, bukan dibuktikan. Ingat, ini hal yang sangat dasar ya. Kalau satu ditambah satu, sama dengan dua, ya kita cek apakah sesuai dengan Tauhid. Kalau sesuai dengan Tauhid, ya berarti benar. Kalau tidak sesuai dengan Tauhid, ya berarti salah. Jadi Tauhid itu adalah hakim. Membuktikan, bukan dibuktikan. Nah ini ada beberapa hal yang ini, saya sempat ramai di Facebook, karena ada seseorang yang mengaku bisa membuktikan Tauhid. Bila itu akan sangat aneh, buktikan Tauhid itu bagaimana? Nanti kita akan jelaskan lebih detail, ini banyak ungkapan-ungkapan yang sekilas itu keren, tapi sebenarnya itu sesat dan menyesatkan. Itu yang pertama, bahwa Tauhid itu membuktikan, bukan dibuktikan. Enggak ada yang lebih jelas dari Tauhid. Bingung ya? Ya dibingung dulu, dicatat dulu. Nanti kita akan perjelas dengan contoh. Yang kedua, ini banyak yang sesat itu berkaitan dengan bukti. Banyak yang gagal baham tentang bukti. Ini saya sempat juga ramai di Facebook, ini kan dalam pemaparan dari Profesor Doktor Insinyur, Insinyur Fahmi Amhar, dia akan menyampaikan di Ngaji Matematika, itu mengatakan bahwa keberadaan alam semesta, itu adalah bukti keberadaan Tuhan. Coba teman-teman bisa ditulis seperti itu. Ini sekilas sangat bagus ya. Keberadaan alam semesta bukti keberadaan Tuhan. Ini sekilas sangat bagus, tapi ini adalah akidah yang berbahaya. Bukan masalah surga atau neraka ya, tapi ini akan keruh ya. Jadi kita akan kacau nalar kita, kalau kita kemudian menganggap alam semesta itu bukti keberadaan Tuhan. Nanti kita akan jelasin, tapi kayaknya di sini nggak sempat bener-bener baca di bukunya. Tapi di sini yang penting, kita pertanyakan bukti itu apa. Ingat ya, alam semesta, ini banyak yang salah kaprah ketika saya menyampaikan di Tuhi, ternyata banyak yang salah kaprah. Di Al-Quran itu banyak sekali menyatakan bahwa alam semesta itu bukti keberadaan Tuhan. Ini seolah-olah bagus, tapi nggak ada sebenarnya di Al-Quran mengatakan bahwa alam semesta itu bukti adanya Tuhan. Nggak ada seperti itu. Yang ada adalah, alam semesta adalah ayat. Ayat. Simbol keberadaan, simbol keesan Allah, simbol kekuasaan Allah, simbol keberadaan Allah, dan sebagainya. Jadi bukan bukti ya, tapi adalah simbol. Ini hal yang sangat dasar, tapi ini mungkin level berikutnya. Tapi kita mudah-mudahan tahu ada yang inilah, membuat bingung dulu. Jadi hati-hati dengan mengatakan bahwa alam semesta adalah bukti keberadaan Allah. Karena sains sampai sekarang pun alam semesta itu tidak membuktikan keberadaan Tuhan. Jadi Tuhan itu terbukti tidak ada. Itu kalau kita menganggap bahwa alam semesta itu bukti keberadaan Tuhan, maka sangat konklusif, baik secara fisika, secara logika, itu bahwa alam semesta itu tidak membuktikan keberadaan Tuhan. Ataislah semuanya akhirnya. Ini akidah yang sangat berbahaya yang disampaikan oleh Profesor Dr. Fahmi Amhar. Saya menyampaikan langsung ya. Dan ini kesesat, disini bukan masalah masuk surga tontraka. Di sini di bahasa titik bahwa itu sesat ya. Berkaitan dengan kejenihan, keutuhan nalar kita. Ini berkaitan dengan bukti. Makanya bukti yang paling dalam disini adalah tauhid. Tidak ada lagi yang lebih. Tidak ada yang perlu membuktikan tauhid. Jadi yang paling dasar itu adalah La Ilaha Illawah. Yang lain itu hanyalah detail operasional. La Ilaha Illawah. Oke. Ini mudah-mudahan bisa membuat pusing di awal ya. Jadi bisa dibaca di buku ini ya. Dibaca di buku Titik Bah aslinya. Kenapa saya menyampaikan ini? Ini salah satu kemudian alasan saya menulis buku Titik Bah. Ya tapi karena secara fisika, secara logika, dan sebagainya, itu bahwa alam semesta, dengan penjelasan secara logika maupun ini, itu dengan logika pun kita tidak bisa membuktikan adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan fisika, ya kita tidak membuktikan, alam semesta itu tidak membuktikan keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Terus bagaimana? Itu yang sempat pusing. Jangan-jangan memang agama itu memang salah. Nah ini yang jadi what's not. Makanya sampai kemudian mulai sadar ketika saya membaca bukunya, kitab dari Al-Hikam. Kitab Al-Hikam. Di situ jelaskan, satana pena. Sungguh sangat berbeda orang yang menjadikan alam semesta sebagai bukti keberadaan Allah dengan yang menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bukti keberadaan alam semesta. Ini yang mudah-mudahan hal yang sangat dasar ini bisa menjadi perhatian kita semua ya untuk membereskan, untuk menjenihkan, menertibkan nalar kita. Oke, kita lanjut. Mudah-mudahan mulai ada ini ya, yang membuat pusing, udah mulai ini ya. Saya pusingnya dulu tuh, entah kenapa saya kemudian sampai akhirnya 0 SKS di ITP satu semester itu salah satunya Mesti Tikba itu karena mumat pusing, snort, 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 snort ya. Karena waktu itu di ITP itu, waktu itu kan lagi rame tahun awal tahun 2000-an ya. Itu Harun Yahya, pernah dengar ya Bung Arsif? Jadi Harun Yahya itu tesisnya ya, pesannya itu adalah bahwa alam semesta, fenomena alam semesta, itu membuktikan keberadaan Tuhan. Itu sangat berbahaya ya, ajaran seperti itu. Oke, dan justru ketika dari mulai itu mumat, jadi kita sungguh sangat tepat, kemudian ternyata Al-Quran itu tidak, bukan bukan bukti bahwa alam semesta itu adalah ayat. Maka di sini yang kita bahas adalah berkaitan dengan ayat-ayat. Oke ya, kita lanjut di berikutnya yang keempat. sahabat titikba, dimanapun Anda berada, ini Tauhid kita di titikba itu versi yang mana? Tauhid versi titikba berujuk yang mana? Kita lihat di sebelah kanan. Ini tulisan di satu kelompok saudara kita sesama muslim, penyimpangan-penyimpangan Akhidah As'ariah. Kita tahu Akhidah As'ariah ini yang menjadi fondasi dari misalkan terutama di Indonesia. itu berarti yang Nahdlatul Ulama. Kalau di NU itu secara ini usuludin itu merujuk pada Imam As'ari dan Maturidi. Nah ini menurut gerongan di luar itu berarti ini sesat. Penyimpangan Akhidah As'ariah. Ini yang bikin stres langsung saja. Ini saya dulu belajar di sekolah NU, di SMP Penawajah Pendidikan Ahlusunawal Jamaah. Kan belajar di situ salah satu ajaran As'ariah berkaitan dengan sifat 20. Wujud, kidam, bako, muhaulafatulil, hawadisi, kiyamuhu, binafsihi. Kemudian di kampus mengenal aliran lain yang disebut sebagai salafi atau wahabi. Waktu sesat, waduh, stres bener-bener. Using. Selama ini saya kejaran sampai sesat. Nah ini di satunya ini sesat, disesatkan oleh golongan di luarnya. Kemudian sebelah kanan. Ini tiga tawhid ala wahabi. Ini sesat. Jadi ada lagi tawhid yang mengajarkan tawhid itu ada tiga. Tawhid yang 20 sifat awah, wujud, kidam, bako, dan sifat mustahil itu adalah tawhid yang sesat. Ada istilah kalau di itu namanya akkoid seket, akkoid akidah 50. Nah itu ajaran yang sesat. Yang benar apa? Yang benar adalah tawhid itu ada tawhid uluhiyah, tawhid rububiyah, tawhid rububiyah, tawhid uluhiyah, tawhid asmawasifah. Dan tawhid itu sesat. Menurut golongan sini ini sesat. Mantap lah kita sesat menyesatkan. Nah, sahabat titik bat dimanapun Anda berada, terus kita sebenarnya tawhid yang kita rujuk itu di mana? Jadi tawhid-tawhid yang kita rujuk itu yang sangat sederhana. Jadi sahabat titik bat dimanapun Anda berada supaya kita bisa lebih memahami makna sesat. Sebenarnya yang sering dikritik di titik bat itu kita mengkritiknya itu kritik yang selama ini kita anggap sebagai kebenaran, yaitu matematika. Makanya kita pakai matematika, karena matematika kita menganggap benar. Itu padahal kesesatannya. Jadi kesesatan yang pasti di matematika itu apa? Tauhid. Nanti kita akan jelasin. Jadi misalkan Teorema Pitagoras, ini sudah lulus SMP semua ya, Teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras itu misalkan di sini dijelasin bahwa A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Kenapa kayak gitu sih? Apakah itu betul? Ya betul kalau sesuai dengan Tauhid. Sesuai dengan Tauhidnya dimana? Itu ketika bidangnya adalah bidang datar. Kalau bidang datar, kita membuat segitiga siku-siku, maka berlaku Teorema Pitagoras. Coba kalau bidangnya kita lengkungkan, misalkan permukaan bola, ya itu sesat. Jadi Teorema Pitagoras itu benar ketika sesuai dengan Tauhid. Yaitu ketika di bidang datar. Teorema Pitagoras itu sesat dan menyesatkan itu ketika di bidang lengkung. Oke ya. Kita biasa satu ditambah satu sama dengan dua itu sesat. Kenapa kita mengajarkan itu kita santai-santai saja? Gak ada yang ingatkan. Ini aneh anumat Islam itu kayak pengen buru-buru mati naik surga itu. Jadi Tauhid yang kita akan bahas di sini adalah Tauhid bagaimana kita berani menjalani hidup. Jadi maksudnya kita karena biasanya kalau mengklaim ini yang judi ironis di mati Islam juga itu kalau membahas tentang agama Tauhid itu jadi setan datang marah. Rasanya marah. Kita belajar seringkali ketika diskusi tentang agamaan itu setan langsung datang marah kemudian kita pengen bahkan kemudian menyalahkan orang lain pengen membunuh orang lain pun dengan rasa bangga. padahal kesesatan yang kita praktek sehari-hari satu tambah satu sama dengan dua itu enggak ada yang sadar. Sahabat Titikba dimanapun Anda berada kita nanti akan jelasin bagaimana kesesatan yang sangat dasar ya satu ditambah satu sama dengan dua itu kemudian menyebabkan kita tidak peka dengan kesesatan-kesesatan yang lain. kita akan gunakan di sini tawhid ini bukan tawhid untuk terputar-terputar surga kita bawa alam kalau bahasa ekstrimnya surga itu ada atau tidak ada itu enggak penting yang penting di sini kita adalah berpikir yang benar berpikir yang jernih jadi yang kita tanamkan di Titikba bahwa yang namanya agama itu tasgiatun nafs membersihkan jiwa termasuk dari membersihkan jiwa tentu adalah membersihkan sumbatan-sumbatan nalar sumbatan-sumbatan pikiran kalau kemudian agama membuat kita itu pikiran kita tersumbat itu bukan agama tapi namanya kotoran ini yang perlu kita tekan-tekankan di awal seperti itu sahabat Titikba dimanapun Anda berada ini problem kita itu seperti itu karena sebenarnya banyak orang itu agama kita kan yakin-yakin tidak sebenarnya benar enggak sih ya karena kita sering agama itu bahasa-bahasi sering tanpa sadar kita seperti itu ini yang saya alami saya lahir di lingkungan seorang kiai kiai kampung jadi saya pernah bertanya ke bapak saya dan ke ibu saya bapak saya ini seorang kiai lulusan pesantren ibu saya itu cuma lulusan kelas 3 SD saya kasih pertanyaan kepada bapak dan emak jadi pada suatu sore jadi waktu itu saya masih kuliah di ITP pak emak ini ada ini ada pertanyaan kuis kenapa kalau ada orang jatuh dari tempat tidur itu paling kaget tapi kalau orang jatuh dari pohon kelapa itu bisa cedera berat bahkan sampai mati bisa kebayang masalahnya jadi orang yang jatuh dari tempat tidur ini berarti ketinggian mungkin hanya 1 meter atau 2 meter kalau tingkat tempat tidur tingkat itu paling kaget atau mungkin patah tulang dikit kecuali jantungan tapi kalau jatuh dari pohon kelapa ketinggian misalkan sampai 20 meter 30 meter itu kenapa mati coba apa jawaban seorang yang belajar agama Bapak saya ini kritiknya Bapak saya jadi aman jadi kata Bapak saya itu seperti ini ya itu sudah takdir walaupun jatuhnya dari tempat tidur kalau takdirnya sudah mati ya mati tapi kalau jatuhnya dari pohon kelapa 30 meter kalau takdirnya belum mati ya enggak mati kalau dari 30 meter kemudian takdirnya ketawanya ketawa sehat itu yang terjadi karena mungkin ini enggak tahu yang diajarkan itu malah berpikir yang enggak jernih itu benar ya tentu benar sama salah ya betul jadi kalau kita menggunakan perspektif zikir ya betul semua adalah takdir Allah perspektif zikir itu berarti perspektif tanpa berpikir nah itu betul lah tapi apa penjelasan apa penjelasan dari ibu saya penjelasan ibu saya itu sangat jelas ya karena karena enggak sekolah jadi penjelasan sangat jelas karena kalau orang jatuh kalau orang jatuh itu selalu bertambah cepat masoka jangan kelas-kelas masoka halo masoka ya harap tenang lah di orang jatuh itu bertambah cepat kalau benda jatuh itu bertambah cepat kalau hanya 2 meter itu kan baru bertambah cepat tapi sudah sampai tanah jadi ketika kena tanah itu enggak terlalu cepat enggak terlalu banter tapi kalau 30 meter coba itu bertambah cepat bertambah cepat bertambah cepat jadi ketika menyentuh ke tanah itu dalam kecepatan yang sangat tinggi sangat cepat ketika menyentuh tanah sangat jernih nah itu berkaitan dengan berpikir jadi ini bukan masalah benar atau salah jadi yang dipikirkan Bapak saya ya betul kalau kita kemudian berpikir enggak mau berpikir ya kita itu pasti semua adalah karena kehendak Allah tapi kalau sebagai kita sebagai halifatullah kita kan harus mengelola mengelola kehidupan di sini ini kan harus berpikir jernih nah ini yang terjadi di di kita itu ada pemisahan seperti itu antara pikir dan pikir makanya ini yang sangat dasar menjadi pikiran di titik ini adalah sangat aneh sangat lucu sangat mengenaskan kalau kemudian orang beragama itu tidak tambah cerdas tidak tambah jernih tidak tambah utuh tidak tambah kokoh nalarnya ini hal yang sangat penting karena kita ada kejendungan orang beragama itu enggak bisa mikir yang kita kebayang orang-orang yang berpikir itu orang-orang kafir ini kan aneh nah itu yang yang berkaitan dengan Tauhid versi titik batu merujuk kemana yang merujuk situasi masalah yang hendak kita yang hendak kita coba kita berikhtiar mengatasinya itu masalah konkret seperti itu banyak kemudian orang umat Islam itu kemudian akhirnya ya udahlah apatis dengan agama agama walaupun aneh ya itu pokoknya seperti ini walaupun di otak itu ada ada ketidaknyamanan ya seperti itu jadi kita memisahkan antara ketika kita menulis matematika itu enggak ada kaitannya dengan Tauhid Tauhid itu ketika kita berkaitan dengan kematian ketika kita mengamati jagad raya kita enggak ada kaitannya dengan Tauhid ini sesuatu yang sangat-sangat aneh kemudian yang terjadi ini penyesatan yang sangat dasar itu menganggap bahwa yang namanya sayen agama itu berdampingan berdampingan itu berarti kan sesuatu yang terpisah ini sesuatu yang tambahnya bagus tapi sebenarnya itu bertentangan dengan Tauhid segalanya itu adalah satu utuh tak terbagi dan karena sejatinya yang ada hanya Allah subhanahu wa ta'ala maka simbol-simbol itu sejatinya tidak ada jadi ini perlu klik sejak awal ini Tauhid di Tikbah itu yang mana Tauhid seperti itu jadi kita yang kemudian yang ketiga yang perlu kita saya ingin sampaikan ini banyak yang protes kemudian kenapa di Tikbah itu mengatakan sejatinya tidak ada jadi Tuhan tidak ada seperti itu ini yang salah di Tikbah ini sebenarnya detail operasional dari yang dipintahkan oleh kanjeng nabi berpikirlah tentang nikmat-nikmat Allah jangan berpikir tentang Allah berpikirlah tentang ciptaan Allah jangan berpikir tentang Allah ini hal yang sangat-sangat dasar jadi kita disuruh berpikir yang dapat kita pikirkan kalau kita memikirkan yang tidak dapat kita pikirkan yaitu kita menghabis sebisian waktu kita menyiksa diri kita sendiri menyiksa diri sendiri maka itu namanya adalah zolim itu yang merusak di situ makanya di Tikbah itu kita lugas di sini sejatinya tidak ada segalanya satu utuh tak terbagi dan sejatinya tidak ada karena yang kita hendak kita bahas adalah yang dapat kita bahas yang hendak kita pikirkan adalah yang dapat kita pikirkan ini hal yang sangat dasar seperti itu ini ada kecenderungan di agama kita itu umat Islam itu habis energinya itu memikirkan yang tidak bisa dipikirkan membahas yang tidak bisa dibahas jadi kita takut membahas yang bisa dibahas karena kita misalnya tentang bagaimana perilaku nyamuk kita tidak tahu lebih baik kita memikirkan yang tidak bisa dipikirkan kita membahas yang tidak bisa dibahas kita kemudian realitas terdekat kita kita tidak bisa berpikir otak mati ini yang terjadi jadi sangat aneh kemudian kalau agama itu jadi pembunuh nalar mengotori pikiran kita ini hal yang awal yang supaya kita tekarkan jadi kalau mungkin ada yang tanya ini penulis titik itu haluannya mana apakah NU Muhammadiyah TNI jadi saya kalau ini kalau Profesor Fahmi Amher dulu kan dikenal di intelektualnya HTI berarti dia orang NU kemarin saya juga mengkritik saya coba mengangkat itu rektor rektor-rektor di UIN itu kan orang NU yang ketika mengatakan pentingnya integrasi ilmu integrasi keilmuan ini juga pemikiran yang absurd yang aneh jadi kita akan tahu yang integrasi ilmu itu sesuatu yang aneh karena ilmu itu tumbuh seperti pohon tadinya dari satu bercabang-cabang makanya yang terjadi yang integrasi ilmu itu akhirnya mencocok-cocokan di rantingnya itu dihubung-hubungkan jadi menghubungkan ranting-ranting itu pekerjaan yang aneh dan absurd makanya dan itu biasanya tanda keminderan kita umat Islam padahal sayang yang ada itu kesesatannya sudah sangat nyata di ekonomi di politik itu kesesatannya sangat nyata di fisika di matematika itu banyak sekali kesesatan-kesesatan dan sekarang makanya ilmuwan terus berpikir karena mereka itu merindukan tauhid contohnya di fisika di fisika saat ini itu ada dua pola pikir pola pikir yang dikenal mekanika kuantum dan pola pikir relatifitas ini dua kebenaran yang berbeda ini kan aneh makanya orang terus berpikir itu berkaitan dengan dengan integrasi ilmuwan itu juga banyak yang aneh ini karena apa ya tadi kita lupa bahwa yang namanya gagasan yang terbaik itu adalah gagasan tauhid gagasan tauhid itu seperti apa kita di Al-Quran sangat jelas di situ perumpamaan gagasan yang bagus kalimat yang bagus yaitu kalimat tauhid itu seperti pohon dari biji kemudian tumbuh jadi pohon bercabang-cabang dan kemudian mendatangkan buah di dalam setiap waktu itu bukan hanya ini ya bukan hanya di kagumi dibaca berulang-ulang itu adalah suatu model yang sangat luar biasa model atom itu kalau kemudian hanya dibaca dihafalkan orang nggak akan bisa membuat sabun orang nggak bisa membuat vaksin sama kalau kemudian tapi ini kita model yang ada di Al-Quran bahwa gagasan yang bagus kalimat toibah itu seperti pohon itu bukan hanya untuk dibaca berulang-ulang tapi makanya sangat aneh kemudian ini di kalangan UIN bahkan profesor itu banyak yang kemudian integrasi keilmuan ini saya sampaikan di sini ya ini nanti kan saya link ke Youtube juga ini biar banyak bantahan ya kita harus jadi yang namanya benar nggak usah sesuatu yang sangat jelas ya absurd jadi integrasi keilmuan tapi ini menjadi tren kayak kebanggaan di intelektual muslim sekarang ya jadi dan kemarin yang saya yang saya colek disana itu ada Rektor UIN UIN apa saya coba ini kemudian ada teman yang kemudian kenal dengan Rektor UIN Sunampel ada Rektor UIN mana lagi saya lupa ada tiga itu ya ini mudah-mudahan nanti setelah saya link di Youtube ada yang kenal disampaikan bahwa integrasi keilmuan itu adalah gagasan yang absurd yang aneh dan makanya yang nggak akan membuat apa-apa karena sudah sejak awalnya fondasinya itu udah rapuh ini yang bisa kita sampaikan seperti itu ini supaya berkaitan dengan nanti oh dulu ikutnya apa ini yang nulis di Tiba ya alhamdulillah saya nggak pernah ikut HMI nggak pernah ikut saya nggak pernah ikut ini bahkan nggak pernah mahasiswa ya saya dulu ketika kuliah ngurusi sekolah di rumah namanya Makiah yang sudah pernah saya ceritakan jadi jadi ini nggak ada afilasi yang saya ini yang berbahaya itu kalau kemudian kita ributnya diranting-ranting di organisasi-organisasi seperti itu organisasi itu sebenarnya kan untuk saran untuk bersatu bukan kemudian untuk saling ini ya saling untuk menyesatkan ini mudah-mudahan bisa dipahami ya ucap awal supaya nanti Tauhid karena Tauhid itu temanya sensitif ketika kita membahas Tauhid itu biasanya sekali lagi adalah cara untuk mengundang setan kita jadi wah ini kafir kafir ini jadi marah kemudian akibatnya banyak orang yang kemudian dihalalkan darahnya itu biasanya juga atas nama Tauhid ini sesat karena sesatnya berkaitan dengan Tauhid wah ini ahli bid'ah ini lebih berbahaya macam-macam seperti itu ini mengerikan makanya disini Tauhid yang mana kita jelaskan di tadi ya kita lebih baik menyesatkan matematika matematika adalah sesat dan menyesatkan terus yang pasti itu apa di matematika oh yang pasti adalah Tauhidnya dan operasionalnya bagaimana oke kita lanjut oke sahabat titik bat dimanapun Anda berada ini sambil dicatat ya teman-teman saya minum dulu oh iya ini sebelum ini mungkin kalau ada yang mau bertanya bisa ini ya bisa ditulis di kolom komen terus nanti Bung Arsif atau Mbak Ririn bisa membacakannya seperti itu ya supaya saya juga ada waktu untuk ini untuk berhenti sejenak oke kita sekarang kita masuk ke bagian ketiga yaitu prinsip-prinsip universal dalam membaca ayat-ayat Tuhan supaya kita hubungkan dengan bagian yang kedua kita kemarin di bagian yang kedua kita sampai di seperti ini ini Mark Plank Mark Plank mengatakan bahwa sayon ilmu pengetahuan tidak dapat memecahkan misteri tertinggi misteri terbesar dari alam semesta mengapa mengapa and that is because karena pada nanti di analisis terakhir kita sendiri adalah bagian dari misteri itu jadi ketika kita bisa memecahkan alam semesta misteri misalkan atom itu bagaimana kemudian kenapa ada vaksin bagaimana kita terpecahkan misteri itu sebenarnya nanti pertanyaan berikutnya kenapa kita bisa memecahkan itu jadi nanti kalau kita kemudian memikirkan alam semesta secara mendalam kita akan sadar bahwa ternyata itu solusinya ada di dalam diri kita sesuatu yang sangat aneh jadi ketika kita kemudian berusaha melihat jagad raya sekecil-kecilnya alam sekecil-kecilnya kita akan sampai pada diri kita sendiri ketika kita saya jelaskan ketika kita sekecil-kecilnya misalkan seperti ini ketika kita melihat ketika kita melihat virus cukup pakai mikroskop pakai bakteri pakai mikroskop kalau virus misalkan di corona kita pakai mikroskop elektron jadi bukan pakai cahaya tapi pakai elektron bagaimana kalau kita melihat atom kita tidak bisa pakai hanya sekedar pakai tadi alat bantu mata yang digunakan adalah alat bantu alat bantu imajinasi yaitu matematika jadi kita melihat 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 atom itu bukan pakai mikroskop kita bisa melihat elektron itu bukan pakai mikroskop itu pakai mata batin seperti juga kalau kita melihat jarak jauh kita melihat jarak jauh berarti kita melihat masa lalu kita sudah bahas ya itu kita pakai teropong terus pakai teropong tapi kalau kita pengen melihatnya paling jauh sekali lagi kita kemudian pakai imajinasi jadi akhirnya kita melihat di dalam diri kita jadi misteri-misteri terdalam itu ternyata ada di dalam diri kita ini hal yang sangat dasar di titik kita dijelaskan bahwa mata batin itu lebih dipercaya lebih tajam daripada mata kepala kita kita bisa lihat di gambar sebelah kanan ini kekuatan dari teori tapi ini lebih pas kekuatan dari mata batin kemampuan mata batin kita melihat misalkan disini anti-materi dilihat mata batin tahun 1928 dilihat oleh mata kepala 1932 black hole ini sudah dilihat oleh mata batin tahun 1916 dilihat kemudian dengan mata kepala dan teknologi 1971 nah ini boson di boson 1964 dilihat dengan mata batin dengan mata kepala ini dan sebagainya jadi mata batin itu melihat lebih dulu mata batin itu memandu mata kepala ini pentingnya kita itu mata batin itu lebih penting daripada apa yang ada di dunia jadi yang kita bisa lihat di mata kepala itu sebenarnya adalah tipuan-tipuan untuk bisa mengusir tipuan-tipuan kita harus merujuk pada diri kita pada mata batin jadi sebenarnya ini banyak juga pertanyaan konyol bagaimana cara menghitung masa matahari bagaimana bisa menghitung jarak bumi ke matahari mengukurnya bagaimana itu kan pikiran-pikiran sebenarnya yang ini kan karena kita menganggap bahwa yang mata itu adalah instrumen kebenaran mata kepala kita itu sebagai instrumen kebenaran oke kita bisa lihat di sini nah kenapa bagaimana mata batin kita itu bekerja kenapa bagaimana dengan mata batin kita bisa tahu bahwa jaga raya itu bermula 13 14 miliar tahun yang lalu nah sekali lagi kita di sini ini cara kerja mata batin tauhid benar tapi apakah relevan ini yang perlu kita sampaikan karena kita kalau katakan tauhid salah nanti di kejar-kejar orang tauhid benar tapi apakah ketika kita menulis algeber ketika kita belajar fisika belajar akuntansi belajar belajar sejarah itu relevan ya diupakan jadi ini yang paling penting di sini kita kalau kebenaran itu adalah berikutnya adalah bagaimana mengembangkannya yang namanya biji itu bagaimana menumbuhkannya ini di matematika itu sangat jelas ya kalau yang namanya aksioma aksioma ya sesuatu yang sangat jelas itu bukan kemudian diimani ya diimani tapi yang namanya iman itu harus ditumbuhkan makanya di Al-Quran itu pula-pula mengatakan amanu wa amiru solihat yang namanya iman kebenaran yang sangat terang beneran itu harus menumbuhkan inovasi menumbuhkan tindakan bukan sekedar tindakan tapi tindakan perbaikan tindakan bahwa kebaikan amanu wa solihat itu sangat jelas jadinya namanya iman itu bukan diakin oh pokokok yakin itu bukan iman itu namanya bohong-bohongan lucu-lucuan yang namanya iman itu berarti menumbuhkan sesuatu harus ditumbuhkan saya ambil contoh misalkan berkaitan ini ya kalau di matematika ini sebelum kita lihat di gambar di sini misalkan di antara di antara dua titik hanya bisa dibuat satu garis lurus coba buat dua titik 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 coba ya kan bisa dibayangkan kan ini ada satu garis lurus betul enggak sangat jelas kan terus kalau sudah jelas bagaimana penerapan berikutnya sekarang bagaimana kalau tiga titik bagaimana kalau empat titik ya kita kembali bermula dari yang sangat jelas tadi yang kita imani yang kita imani itu dalam matematika itu namanya aksioma aksioma itu enggak ada gunanya kalau kemudian tidak kemudian menumbuhkan namanya teorema jadi yang namanya aksioma itu kayak fondasi ya dibangun untuk membuat bangunan yang lain itu yang namanya iman itu seperti itu bukan pokoknya iman iman itu yang sebenarnya itu omong kosong jadi iman yang tidak berbuah inovasi ya itu berarti iman yang mandul iman iman yang tidak berbuah inovasi berarti iman yang tidak berbuah inovasi iman yang tidak berbuah iman yang mandul jadi sesuatu yang sangat jelas itu diterapkan bukan kemudian dibiarkan begitu saja hanya nanti dapatnya nanti akhirat mahala oke sekarang kita jelaskan supaya lebih detail disini sekarang bagaimana pentingnya relevansi Tauhid ini kita lihat bahkan disini coba kita lihat di sebelah kanan disini sebelah kiri ini berita di kompas ini juga dikutip di Republika gara-gara 4x6 dan 6x4 Yohannesurya didebat Profesor ITP jadi Yohannesurya ini Profesor Fisika Yohannesurya ini Profesor Yohannesurya ini adalah Perintis Pendiri Tim Olimpiade Fisika Indonesia di debat Profesor ITP Profesor Iwan Pranoto ini debat tentang soal matematika kelas 2 SD dari Semarang jadi ada anak kelas 2 SD yang bingung kemudian ada jawaban jawabannya disalahkan gurunya kemudian dimunculkan di media sosial sampai kemudian dibahas oleh netizen warganet nah menurut Profesor Yohannesurya 4x6 berbeda dengan 6x4 kenapa? kalau 4x6 ini berarti 6nya ada 4 berarti 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 sedangkan kalau 6x4 ini 4nya ada 6 ini pakai matematika nggak apa-apa ya ini matematika SD 6x4 ini berarti 6nya ada 4 4nya ada 6 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 berarti 4x6 dan 6x4 ya beda biasanya kemudian dihubungkan seperti kalau orang minum obat kalau minum obat 3x1 dengan 1x3 itu beda kalau 3x1 berarti diminumnya 3 kali masing-masing 1 tablet kalau 1x3 diminumnya 1 kali tapi langsung 3 tablet jadi 4x6 dan 6x4 itu berbeda ini menurut Profesor Fisika Profesor Yahonu Surya nah tapi apa kata Profesor ITB nggak seperti itu matematika matematika itu nggak berkaitan dengan realitas ini hal yang sering tidak lupa matematika itu berkaitan dengan realitas kalau 1 kursi itu ada coba 1 kursi 1 gelas ini saya ini 1 gelas tapi yang namanya 1 itu maaf 1 yang kita tulis 1 itu bukan 1 itu kan siber 1 1 itu realitasnya bukan realitas fisik matematika itu nggak berkaitan dengan realitas fisik seperti itu walaupun bisa diterapkan ke realitas fisik tapi matematika itu punya dunia lain bukan dunia fisika jadi 4 kali 6 ya sama dengan 6 kali 4 itu matematika seperti itu itu sifat komutatif oke sebelum saya lanjut coba ditulis di komentar Anda pendukung yang mana ditulis jawabannya sambil saya mau ke toilet dulu yang benar mana Yone Surya atau Profesor ITB Pak Iwan Pranoto oke silahkan saya kasih istirahat ke belakang dulu ya Bunga Rasif teman-teman minta pendukungnya siapa 4 kali 6 dengan 6 kali 4 sama atau beda kenapa oke yuk komen bisa biar lebih interaksif nih mungkin bisa tahu nih pendapatnya gimana yang tadi bisa ditulis di komen komentar Terima kasih. 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 Sudah pada ini jawab, pendukung mana yang lebih banyak? Komen dari Kak Arjif dan Kak Muhammad Johar. Alasannya bagaimana? Dari Kak Arjif, 4x6 tidak sama dengan 6x4. Terus dari Kak Muhammad Johar, tergantung konteksnya. Jadi, jika dalam konteks matematika matematika murni maka sesuai sifat komutatif, 4x6 sama dengan 6x4. Tapi jika dalam konteks realitas, 4x6 sama dengan 6x6 sama dengan matematika murni? di ITP, fisika di ITP, kalau tidak salah. Jelas beda, yang nulis angka 4 dulu dan yang 1 angka 6 dulu. Oke. Ini kayaknya juga dosen, kalau nalarnya kerja, kalau pertanyaan adalah apa persamaan dan perbedaan 4x6 dan 6x4? Oke. Coba kalau diajarin di sekolah bagaimana? 4x6 dengan 6x4 sama atau beda? Kita bingung, tapi ini dulu yang membuat kepala saya pusingkan. Tadinya beda, sekarang sama. Gimana? Sama dengan beda itu sama atau beda? Coba, sama dengan beda itu sama atau beda? Sama berbeda dengan beda atau sama dengan beda? Kalau beda dengan sama itu kan saling tolak belakang kan? Kalau tidak sama berarti beda. Kalau tidak beda berarti sama. Gak mungkin sesuatu itu kemudian dia itu sama sekaligus beda. Ini bagaimana? Ini banyak jawaban, sebenarnya jawaban yang boleh dikatakan benar sesuai konteksnya. Tapi hal yang sangat dasar itu dilupakan. Ini pentingnya kita itu ketika kita bertengkar, kita kembali ke dasar, ke fondasi. Tapi justru dasar itu dilupakan. Dasarnya itu apa? Dasarnya itu adalah tauhid. Nanti kita akan jelasin. Sebenarnya yang mengatasi masalah seperti itu bagaimana? Dalam perspektif titik B. Ingat ya, yang saya kritik di sini, ini bukan Profesor Sembarangan ini. Profesor Fisika, dan Profesor Fisika pun ini Profesor Fisika terkemuka di Indonesia. Pendiri TOFI, tim Olimpiada Fisika Indonesia. Dan ini Profesor ITB-nya pun bukan Profesor ITB Sembarangan. Profesor Matematik ITB Sembarangan. Kenapa saya berani mengkritik Profesor hebat di Indonesia ini? Karena pegangan saya adalah anak saya yang kelas 4 SD. Saya yang ikuti itu. Oke, kita jelasin. Ini bagaimana kerancuan. Akhirnya Profesor sampai berdebat karena melupakan tauhid. Ini benar-benar sampai ke ini. Profesor Ivan Pranotto dan Profesor Yon Surya. Ini kalau Profesor Ivan Pranotto teman Facebook. Coba kita lihat di sini. Nah, ini hati-hatinya di sini. Hati-hati. Coba Bung Asif dibacain Bung Asif. Judulnya. Biar bukan saya. Saya ingin mendengar dari orang lain. Kebohongan seribu kali menjadi kebenaran. Ini sekolah itu tempatnya kebohongan dan kesesatan ditanamkan. Dulang-ulang terus akhirnya. Kesesatan itu menjadi kebenaran. Ini saya tersadar dengan ini. Ini kutipannya dari ini. Ini namanya Joseph Goebel. Ini adalah Menteri Propaganda Hitler yang kumisnya satu di tengah. Jadi Hitler sebenarnya dia itu humoris. Makanya kumisnya di tengah biar lucu sebenarnya. Ini Menteri Propagandanya. Dia bilang kebohongan yang diucapkan, kebohongan yang hanya disampaikan satu kali, dia akan menjadi kebohongan. Sebuah kebohongan. Jadi kebohongan yang hanya sekali dia akan menjadi sebuah kebohongan. Tapi kebohongan, sebuah kebohongan yang diulang-ulang seribu kali, itu menjadi kebenaran. Ini hal yang sangat dasar. Kita ilusi yang diulang-ulang itu menjadi semacam kebenaran. Kita menganggap misalkan batu jatuh ke bawah. Maka kita kemudian beranggapan bahwa batu itu selalu jatuh ke bawah. Ini yang terjadi seperti itu. Kita 1 ditambah 1 sama dengan 2, itu adalah kesesatan yang sangat nyata. Ini inspirasi malam nggak usah ragu, bahwa 1 ditambah 1 sama dengan 2, ini kesesatan yang sangat nyata. Tapi karena diulang-ulang terus, maka seolah-olah jadi kebenaran. Bahkan kita jadi aneh dengan yang benar. Jadi yang dengan kesesatan kita menjadi terbiasa, akhirnya menjadi nyaman dengan diri kita. Diri kita menjadi bagian dari kesesatan itu. Sampai ketika saya mengatakan di Facebook, 1 ditambah 1 sama dengan 2 itu sesat dan menyesatkan, banyak orang yang protes ini maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Jangan ngomong yang rumit-rumit, itu terlalu rumit. Saya eran ketika kemudian mengatakan itu bahwa 1 ditambah 1 sama dengan 2 adalah kesesatan yang nyata, itu banyak orang yang gagal paham, yang susah memahami. Akhirnya saya penasaran, Odusi jelasinnya gimana? 1 ditambah 1 sama dengan 2, itu sesat. 1 ditambah 1 dengan 2, itu jelas beda. Didengar beda, ditulis beda, samanya gimana? Itu kan kesesatan yang sangat nyata. Tapi karena berulang-ulang seperti itu, kesesatan yang sangat nyata pun kita nggak peka. Kita menganggap sebagai suatu kebenaran, patut hanya kebiasaan saja. Ini hati-hati dengan seperti itu. Karena kita kemudian melihat bah punya titik, maka kita menganggap titik bah itu ada. Waktu itu hanya bah itu biasa ada, sejatinya nggak ada. Karena ketika kita lahir jagad raya ada, kita menganggap jagad raya itu ada. Itu kesesatan seperti itu. Karena bulang-ulang, jadi seolah-olah jadi kebenaran. Makanya caranya gimana untuk mengatasi kesesatan seperti itu? Kembali ke Tauhe. Ini tampaknya sepele. Padahal dampaknya itu kemana-mana. Kesesatan yang sangat terang, benderang pun kita nggak peka, apalagi kesesatan yang samar. Maksudnya gimana nih, jangan rumit-rumit. Makanya saya bikin video ini sebelah kanan. Saya tanyakan ke anak saya, namanya Atiyah Hanifatin. Ini umur 4 tahun. Ini 4 tahun 5 tahun sekarang? Juni mah? 4. Tapi nanti tanggal 11 Juni 5 tahun. Saya tanya Atiyah Hanifatin. 4 kali 6 dengan 6 kali 4. 4 kali 6 dengan 4 kali 6 itu sama atau beda? Sama. 4 kali 6 dengan 4 kali 6 sama. Kalau 4 kali 6 dengan 6 kali 4, beda. Alasannya apa? Sama nggak perlu alasan. Itu sangat jelas. Nah, ini saya kemudian tambah yakin dan berani. Kemudian menyatakan tadi, ini kekacauan nalar dari Profesor Yone Surya maupun Profesor Iman Pernolto. Ini mudah-mudahan dengar ya. Karena saya pegangannya itu anak bayi ini. Ini rujukan saya di sini. Anak kecil umur 4 tahun ini sudah bisa membedakan bahwa 4 kali 6 sama dengan 4 kali 6. 4 kali 6 berbeda dengan 4 kali 6. Sangat jelas kan? Dan nggak perlu alasan. Ini seolah sama dengan Yone Surya, tapi beda. Kalau Yone Surya itu perlu alasan. 4 kali 6 berbeda dengan 6 kali 4. Tadi karena 4 kali 6 itu adalah 6-nya ada 4. Kalau 6 kali 4 itu berarti 4-nya ada 6. Itu perlu alasan. Tapi artinya itu nggak perlu alasan. Ini yang lebih dasar. Tapi kenapa ini dilupakan? Ya kita karena menganggap yang namanya Tauhid itu untuk nanti di akhirat. Kita gembar-gembar Tauhid, tapi benar Tauhid tapi nggak relevan. Oke, kita lihat lebih lanjut. Ini sudah saya ini ya. Ini video ini sebenarnya file ini sudah saya sampaikan di Ngaji Matematika. Ngaji Matematika ini beda buku titik B, Matematika dalam persep titik B, titik B dalam Matematika. Ini pembicaranya guru besar Matematika lagi dari New York, Amerika. Profesor Agus Budianto. Jadi Profesor Agus Budianto itu, dia beli titik B, mau dikirim ke New York. New York tau ya di sebelah mananya Cimahi, Bung Arsif. New York. Ongkirnya itu hampir satu setengah juta. Dan itu kebetulan pas 17 Agustus. Jadi ada diskon. Jadi waktu itu pematerinya, saya hanya pengantar, pematerinya adalah guru besar dari New York. Profesor Agus Budianto. Oke, jadi ini nggak usah takut. Masa anak kecil 5 tahun mengalahkan guru besar fisika dan guru besar matematika? Iya, karena anak kecil ini berbekan Tauhid. Tauh itu nggak perlu alasan. Tauh itu paling dasar. Alasan dari segalanya, benar atau salah. Nggak perlu alasan. Coba perlu alasan nggak bahwa 4 kali 6 sama dengan 4 kali 6? Udah jelas kan? Itu yang dititipkan Allah itu udah fitrahnya itu seperti itu. A sama dengan A, ya karuan. Bung Arsif Arianto sama dengan Bung Arsif Arianto, ya karuan. Nggak perlu mikir kan? Nggak perlu mikir. Tapi kenapa tidak disampaikan ya? Kebenaran yang sangat jelas ini. Ini yang menyebabkan kita kemudian begitu bangga menyampaikan kesesatan-kesesatan, tapi yang kebenaran itu nggak tersampaikan. Oke, kita lanjutin. Kenapa seperti itu? Terus bagaimana? Kita lihat di sini. Nah, ini yang terlupakan. Ada di pelajaran logika itu ada namanya prima principia. Prima itu utama, prinsip itu prinsip. Prinsip utama dalam bernalar. Atau kita sebut sebagai tauhid dalam bernalar. Kita bisa lihat di halaman 176 kalau nggak salah. Nanti bisa dibuka di buku Titikba. Kita lihat Titikba yang diterbitkan oleh Republika April 2021. Kita lihat di sini. Saya baca di sini. Semenjak lahir, titik pangkal kebenaran telah hadir. Jadi biji kebenaran itu sudah hadir. Prinsip tauhid mengajarkan kemustahilan adanya kontradiksi di antara semua prinsip-prinsip yang benar. Hal itu merupakan inti prima principia yang disebut dengan prinsip non-kontradiksi. Lebih rinci lagi, prima principia terdiri dari tiga prinsip. Prinsip identitas, konun datiyah, dan prinsip non-kontradiksi, konun datiyah, serta keadaan batas, konun imtina. Oke, ini terlalu kurang jelas. Kita coba pakai contoh. Bilmissal, Yatati Hulmatol Makol. Dengan contoh kita akan lebih jelas. Coba kita lihat di sebelah kanan. Cara kerjanya prima principia. Saya akan jelasin dengan dua. Ini sebenarnya prinsip ini tiga pun sebenarnya satu. Coba prinsip identitas A sama dengan A. Betul enggak, Bung Arsif? Ya, Ustaz. Alasannya apa? A sama dengan A, alasannya apa? Karena dia hanya sama dengan dirinya sendiri, Ustaz. Ya. Sangat jelas ya. Itu perlu paksaan enggak, Ustaz? Perlu enggak, Bung Arsif? Tidak, perlu. Untuk mengakui ini perlu pemas paksaan enggak? Tidak perlu, Ustaz. Dari diri sendiri, bahwa A sama dengan A? Ya. Ya. Kebenaran itu sangat jelas seperti itu ya. La ikroha fit din. Tidak ada paksaan dalam sistem yang benar. Mungkin kita bisa menjelaskan, tapi bukan memaksakan. Kenapa? Ya, karena setiap orang itu sudah tahu prinsip Tahuid ini. Yang kedua, coba prinsip non-kontradiksi. A tidak sama dengan bukan A. Betul enggak, Bung Arsif? Benar, Ustaz. Betul? Yakin? Ya. Nah, ini kan hanya penjelasan ini kan? Ini hanya menjelaskan yang nomor satu ini kan? Ini sebenarnya satu prinsip ya? Ya, Ustaz. Sebenarnya ilmu apapun itu hanya ini saja. Ilmu yang dititipkan hanya ini saja. Rumus, sejuta rumus pun itu intinya hanya A sama dengan A. Kalau yang tidak sesuai dengan prinsip Tahuid, bahwa kebenaran itu tunggal, itu berarti sesat. Kita lihat di sini. Sekarang kita coba kesetudi kasus antara Profesor Yone Surya dengan Profesor Iwan Pranoto. Prinsip identitas. Di sini, 4 kali 6 sama dengan 4 kali 6. Betul nggak? Oke kan? Sangat jelas kan? Berarti kalau 4 kali 6 dengan 6 kali 4, jelas beda kan? Ini prinsip non-kontradiksi. Ini hal-hal yang sangat dasar, yang sangat furuiyah. Tapi anehnya hal yang sangat dasar ini justru disepelekan. Kita takut mengungkapkan sesuatu yang benar. Kita takut dengan cahaya, kita silau dengan cahaya. Tapi kita malah bangga dengan kesesatan-kesesatan. Atau sebenarnya itu kebenaran yang terbatas sifatnya. Kita lihat berikutnya. Sekarang pentingnya kita tertip nalar. Jadi di titik batu kotiba sebenarnya kita nggak menghancurkan kebaikan atau apa ya. Tapi kita sebenarnya tertip nalar intinya itu. Di sini, karena nanti fondasi dari kemudian menulis titik batu ini, sangat aneh kalau orang belajar agama itu tidak tambah cerdas. Karena agama jauh lebih ampuh daripada matematika dalam hal untuk menjernihkan nalar. Membersihkan jiwa. Coba kita lihat di sini. Tertip nalar. Satu ditambah satu sama dengan dua. Benar atau salah? Coba kita lihat cara berpikirnya yang runut. Kita lihat di sini. Man jahilal asla lam yusipil far'a abadan. Siapa yang tidak tahu dalam hal yang pokok, yang usul, maka tidak akan pernah tepat dalam hal yang cabang selamanya. Kapanpun nggak akan pernah tepat. Akan rabuh pada hal yang cabang. Kita lihat hal yang pokok dulu, yang usul. Yang berkaitan dengan hal yang pokok yang dasar. Coba satu sama dengan satu. Betul ya? Cuma ini yang sering tidak, bahkan tidak terdengar di ruang kelas. Coba kita dari kelas 1 sampai kelas 6, pernah nggak mendengar satu kali saja prinsip Tauhid A sama dengan A, prinsip identitas? Di SMP dari kelas 7 sampai 9, pernah nggak kita mendengar prinsip, prima prinsip PIA ini ditanamkan? Di SMA dari kelas 10 sampai kelas 12, pernah nggak kita mendengar bahwa prinsip yang dasar ini disampaikan? Di kuliah yang 5 tahun, 4 tahun, 4 sampai 7 tahun, pernah nggak prinsip yang sangat dasar ini disampaikan? Ini sangat aneh, satu kali pun tidak. Padahal harusnya setiap detik, setiap langkah kita bermatematika, setiap langkah kita belajar apapun, bertindak apapun, itu pada dasarnya adalah ini. Ini harus bukan hanya satu kali, tapi diulang-ulang. Makanya pentingnya sekali lagi. Jadi keimanan Tauhid itu harus ditanamkan. Terus menerus, harus selalu diperbarui terus menerus. Tapi sangat ironis. Umat Islam yang katanya kemudian ajaran intinya adalah Tauhid, tapi nggak pernah kemudian hal yang dasar ini disampaikan. Satu sama dengan satu. Ya karuan, makanya takut. Orang itu takut ketika kemudian mengingatkan kebenaran di orang lain itu takut. Satu ditambah satu sama dengan satu ditambah satu. Itu yang benar. Satu ditambah satu sama dengan dua, ini pada pokoknya adalah salah. Pada dasarnya adalah salah. Ini sangat jelas. Satu ditambah satu, yang tertulis dengan yang terdengar. Yang tertulis pun beda. Yang terdengar pun beda. Kenapa kemudian benar? Ini yang ujuk-ujuk. Loncatan nalar seperti ini. Makanya kebenaran yang terang-beneran ini, nggak disampaikan. Ini aneh. Kalau kita tidak peka dengan yang fondasi ini kita tidak perkuat, ya jangan berharap kemudian kita benalar-benar. Ini pentingnya terdengar adalah cabang. Sekarang baru kalau sudah pokoknya sudah disampaikan, ditekankan sudah kuat, yang namanya pokok, fondasi itu untuk membangun bangunan. Jadi fondasinya dulu ditekankan, dibolak-balik ditekankan ini. Baru kita masuk ke cabang. Kalau satu ditambah satu sama dengan dua, ini pada pokoknya salah. Benar, syarat dan ketentuan berlaku. Misalkan ketika kita menggunakan desimal, sistem sepuluh simbol. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, nol. Yang kita gunakan itu kemudian sepuluh simbol itu. Atau yang kita gunakan adalah skalar. Makanya satu tambah satu sama dengan dua. Jadi syarat dan ketentuan berlaku. Ini pada dasarnya sesat. Tapi benar ketika syarat dan ketentuan berlaku. Kenapa? Karena ketika kita menggunakan sistem sepuluh simbol dan pada besaran skalar, satu ditambah satu sama dengan dua, ini sesuai dengan tauhid. Nanti satu ditambah satu, di sini dua. Ini dua. Maka dua sama dengan dua. Jadi terbukti sesuai dengan tauhid. Tauhid itu membuktikan, bukan dibuktikan. Apapun yang tidak sesuai dengan tauhid, itu sesat dan menyesatkan. Saya ngomong seperti itu di Facebook ada yang protes. Oh jangan keras-keras. Ngomongnya sesat dan sesat. Ini memang sesat. Satu ditambah satu sama dengan dua itu sesat. Hal yang pokok itu sesat. Jadi kita nggak ada kompromi di sini. Jangan kemudian, oh tapi kadang-kadang benar kadang nggak seperti itu. Ini harus tauhid itu harus clear. Makanya berkaitan dengan hal yang usuliyah ini, ini sangat harus tegas. Tapi nggak perlu marah kemudian mengkafirkan orang sesat dan sesat. Ini urusan inilah. Ini bukan urusan masuk surga atau neraka itu urusan lain. Tapi ini berkaitan dengan kejernihan dan keuntuhan kita dalam bernalar. Satu ditambah satu sama dengan satu nol. Ini bidangnya Bung Arsif. Yang simbolnya hanya satu dan nol. Ini kalau kita menggunakan dua simbol saja, binar satu nol, seperti ini. Dan ini syarat dan ketentuan berlaku. Satu ditambah satu sama dengan satu. Ya bisa. Nanti kita akan lihat ini logika disungsi ini. Satu ditambah satu sama dengan akar dua. Ya bisa saja. Misalkan kita pakai faktor. Faktor yang tegak lurus. Jadi ini cabang. Jadi satu tambah satu sama dengan apa? Satu tambah satu pada pokoknya itu adalah sama dengan satu tambah satu. Kalau saya sendiri, satu ditambah satu itu sama dengan lima. Saya dengan istri saya menikah satu bersatu kemudian jadi lima. Jadi yang cabang ini bisa ribuan cabang. Tapi yang pokok yang ditanamkan. Tapi yang aneh di sekolah itu jadi sarang pengerusakan tauhid secara terstruktur sistematis dan masif. Karena kita takut mengucapkan sesuatu yang sangat jelas. Akibatnya belajar ilmu itu hanya menghafal istilah-istilah. Semperawut otaknya jadi aneh. Ini hal yang sangat dasar dan mudah-mudahan kita nggak malu untuk mengungkapkan sesuatu yang sangat terang-beneran. Kebenaran adalah satu, ia identik dengan dirinya sendiri. Jadi yang pokok ini ditekankan, bijinya itu satu. Kalau mau cabang ini, bijinya tadi A sama dengan A. B sama dengan B. Satu tambah satu sama dengan satu. Ini bijinya. Biji itu tauhid. Kalau mau pakai cabang satu, cabang dua, cabang tiga, cabang empat, itu nanti fondasi ditekankan dulu, ditanamkan dulu. Man jahilal asla lam yusi pil far'a abadan. Oke, sekarang kita lanjut bisa dipahami mudah-mudahan. Jangan sampai yang sekolah-sekolah Islam bawahnya Islam, tapi kemudian pengerusakan tauhid secara sistematis. Karena mengajarkan kesesatan yang terang-beneran, yaitu satu tambah satu sama dengan dua. Ini bukan sepele, bukan hal yang sepele. Kalau kita nggak peka dengan kesesatan yang terang-beneran, jangan berharap kita peka dengan kesesatan yang tersamar. Jadi ini menyebabkan kita jadi pikiran aneh, kemudian kita nggak kreatif, nggak bisa membuat sesuatu, otaknya sudah nggak beres. Kenapa kemudian kayak Isaac Newton bisa ngotak-katik huruf, kok sampai kemudian bisa menghitung jarak bumi matahari, bisa menghitung masa beratnya matahari. Itu karena konsisten dengan tauhid, penanaman tauhid seperti itu. Ini hal yang sangat dasar. Mudah-mudahan kita umat Islam itu yang secara lugas inti ajarannya disebut sebagai tauhid. Jangan malu. Dan jangan ikuti-ikutan, kemudian kita ikuti yang lain. Ini yang perlu mudah-mudahan menjadi kesadaran kita bersama. Coba lihat ini. Tauhid itu mengemari bukan menghindari kepastian kejelasan. Ini contohnya di kelasnya Bung Arsifti ini. Coba ini. Satu ditambah satu sama dengan berapa? Satu. Ini anak-anak ini gurunya senang dosennya. Satu ditambah nol sama dengan berapa? Satu. Sekarang di sini. Satu ditambah satu sama dengan berapa? Dua. Gurunya ngamuk kok. Ini bubar-bubar. Satu ditambah satu sama dengan dua. Ini akibat kesesatan. Akibatnya menjawab anak satu tambah satu sama dengan dua. Ngamuk. Ini lagi belajar yang namanya simbol logika di sini. Ini hanya ada on-off. Benar-salah. Logika seperti itu benar-salah. Ini ada dua dari mana? Kita hanya menggunakan dua simbol. 0,1. Ini dua dari mana? Tapi kesesatan yang tidak disadari itu menyebabkan kita jadi aneh di hal-hal yang lainnya. Jadi Tauhid itu bukan sekedar relevan. Setiap detik kita menulis matematika, setiap langkahnya, setiap itu kita adalah Tauhid. Jadi yang namanya matematika, yang namanya fisika, atau apapun itu hanya detail operasional Tauhid. Jadi Tauhid itu bukan hanya di dekat kuburan. Atau ketika di tahlilan. Atau di... Tapi Tauhid itu di matematika, di fisika, kita berbisnis, dan apapun itu adalah Tauhid. Nah jawab sekarang kira ini. Periksa apakah sesuai dengan Tauhid. 14 x 27 sama dengan satu kilogram. Ini benar apa salah itu? Oke. Ini yang mudah-mudahan ini sangat mengerikan. Jadi intinya kita itu, umat Islam jangan pernah berharap ya. Kemudian umat Islam itu berharap, kalau selama kita menjadi pengekor, kita malu dan kita ragu dengan kerelevansi Tauhid. Kalau benar itu kayaknya yakin ya. Yakin Tauhid betul. Tapi dimana maksudnya? Yang masalahnya kan, terus manfaatnya apa bagi amilus solihat? Keimanan itu. Oke kita lanjut sekarang di berikutnya. Sekarang coba kita tekankan supaya ada hal yang konkret. Ini saya ambil contoh soal di kelas 3 SMP. Ini mudah-mudahan teman-teman yang ini walaupun matematika nggak alergi lah. Ini SMP. Tidak ada pemaksaan dalam bermatematika. Tidak ada pemaksaan dalam beragama. Tidak ada pemaksaan dalam sistem yang benar. Tidak ada pemaksaan dalam sistem yang benar. Kenapa? Kebenaran itu kayak gitu, sangat jelas. Kalau ada yang A sama dengan A. Masa A sama dengan A? Itu yang aneh. Tidak ada pemaksaan seperti itu. Dan jangan dikira itu, itu adalah karunia yang kecil. Itu karunia terbesar dari Allah SWT. Itu adalah Tauhid. Kemampuannya berikutnya adalah bagaimana kita itu menumbuhkan Tauhid itu. Oke, kita lihat di sini. Coba kita akan penerapannya Tauhid supaya dalam setiap langkah itu kita bertauhid. Sederhanakan 6 dibagi akar 3. Ini banyak terjadi di sekolah itu. Jadi orang bermatematika itu hanya mengikuti aturan. Karena menganggap yang namanya kebenaran itu dari luar. Itu adalah asumsi yang sesat dan menyesatkan. Yang namanya Tauhid itu karunia terbesar bagi setiap manusia. Tidak ada agama bagi orang yang nalarnya tidak waras. Jadi agama itu sebenarnya itu hanya untuk orang-orang yang nalarnya waras. A sama dengan A. Gak ada orang yang, saya gak tahu ya. Tapi ada gak mungkin di sini yang meragukan A sama dengan A. Maksud A sama dengan A. Coba saya cek kewarasannya. Coba dipertanyakan ke diri sendiri apakah A sama dengan A. Coba ambil waktu. Karena hanya itu saja. Ilmu serumit apapun itu hanya itu. A sama dengan A. Yang lain itu hanya detail operasionalnya itu. Coba dirasakan dulu dikasih waktu setengah menit. Benar gak A sama dengan A, B sama dengan B. Itu B. Saya minum. Kita lihat seperti ini. Saya dulu yang jadi aneh kan seperti ini. Saya waktu di ITB itu belajar statika. Statika itu bukunya tebel. Tapi rumusnya hanya satu. Rumusnya itu hukum satu Newton. Benda kalau tidak diapapakan, maka tidak akan apa-apa. Coba Bunga Rasih benar gak? Kalau benda tidak diapapakan, maka tidak apa-apa. Iya Ustaz. Yakin? Iya karena gak diapapakan Ustaz. Nah kalau kita yakin itu betul. Terus detail operasional bagaimana? Bagaimana kita menumbuhkannya menjadi sesuatu yang berguna. Nah itu yang dilakukan Newton itu seperti itu. Benda kalau tidak diapapakan, berarti benda tidak akan apa-apa. Itu hukum satu Newton. Nah kalau benda hukum dua Newton untuk menjelaskan hukum satu, kalau benda diapapakan, maka benda akan apa-apa. Betul gak? Kayak gitu ya. Nah kalau sudah sangat jelas, terus manfaatnya apa gitu loh. Yang namanya iman itu seperti itu sangat jelas, sangat gamelan, terus sawat gitu kan. Nah itu buku tebel banget. Statika itu hanya menjelaskan itu. Benda kalau tidak diapapakan, maka tidak apa-apa. Itu tebel banget. Dan karena penerapannya konsisten dengan Tauhid, maka kemudian kita bisa membuat gedung pencakar langit, menara Dubai, bisa membuat jembatan, bisa membuat tower, bisa membuat tiang panjang di tengah laut, itu penerapan itu. Penerapan secara konsisten. Jadi benda kalau tidak diapapakan, maka tidak apa-apa. Itu terapannya bisa tinggi, bisa bukunya bertebal banget, satu meter bukan cukup untuk menjelaskan itu. A sama dengan A, Tauhid itu kalau dijabarkan, itu laukan al-bahrum idadali kalimati rohbi. Tidak akan cukup seandainya lautan ini digunakan untuk menjelaskan bahwa A sama dengan A menjabarkannya itu. Jadi kita, yang paling penting, yang paling ditakankan di sini, jangan malu dengan kebenaran. Kita kalau kita kemudian begitu bangga mengajarkan kesesatan, satu ditambah satu sama dengan dua, ya mudah-mudahan mulai bertobat. Kita yang pertama itu harus ditekankan dulu yang benar dulu. Kalau satu ditambah satu sama dengan dua itu serat dan ketentuan berlaku. Oke, kita coba diterapkan ke sini. Kembali ke laptop. Kita lihat di sini. Enam dibagi akar tiga. Persiapan. Kita tanyakan ke diri sendiri, karena ilmu itu sudah ada di dalam diri kita. Dan yang namanya ucapan, ucapan itu sebenarnya kan tidak ada maknanya. Coba, kalau di Arab Saudi itu ada kurma enggak, Bung Arsif? Ada kurma enggak di Arab Saudi? Kurma? Ada, Ustaz. Yakin? Tapi tanya Arab Saudi. Kurma, kurma. Tahu enggak orang Arab Saudi? Kurma kan bahasa kita kan ya? Bahasa Indonesia kan? Ya pasti seperti itu. Jadi yang namanya kata-kata itu enggak punya makna. Kita hanya punya makna. Oke, kita yang perlu disadari. Jadi supaya kita tidak, yang namanya simbol, jangan malah kita disembah. Simbol itu digunakan untuk dilampaui. Bukan untuk kemudian mengekang diri kita. Oke, persiapan. Apa yang dimaksud dengan perintah sederhanakan? Seringkali kita tahu sederhanakan itu maksudnya apa? Sederhanakan enam dibagi akar tiga. Sederhanakan itu apa, Bung Arsif? Diperjelas, Ustaz. Perjelas itu apa? Agar lebih mudah disebutkan. Agar lebih mudah disebutkan maksudnya apa? Ini kita perlu hal yang ini ya. Makanya sebenarnya kita kemudian setelah titik batu saya membuat matematika titik. Yang namanya sederhana itu bisa kita terima dalam dua titik. Jadi seperti ini ya. Roti, roti. Tubuh kita sebenarnya nggak bisa bikin roti. Nggak butuh roti. Tapi itu kan dicernak. Setelah roti kemudian jadi glukosa, baru kemudian diserap. Karena glukosa itu molekul yang sederhana. Sehingga bisa diterserap oleh tubuh kita. Kita bayangkan yang namanya ilmu, informasi itu seperti itu. Itu harus diserap dalam dua titik yang pertama oleh tubuh kita. Yang kita serap adalah maknanya. Makna itu serupa dengan gizi. Jangan kemudian sederhanakan. Sederhana itu kita kemudian hanya dipaksakan. Nah ini sederhanakan. Kenapa perlu disederhanakan? Kalau kita tahu kita peka, kita aneh. Kenapa ada perintah sederhanakan? Tapi kalau tahu itu sudah mati, gara-gara satu tambah satu sama dengan dua, ya kita sudah sepokoknya terima saja. Kebetulan dari luar. Kita sederhanakan ya. Sederhanakan. Sederhanakan adalah dibuat lebih sederhana. Apa yang dimaksud dengan sederhana dalam konteks soal ini? Apakah ini enggak sederhana? Tapi sebelum saya bertanya ini, pernah enggak bertanya seperti itu ketika mendapat pelajaran ini, Bung Arsif? Kita kan jadi sebenarnya itu aneh kan? Otak kita mau melakukan sesuatu yang kita enggak pahami. Karena kita enggak pahami, ya kita ikuti aturan saja. Yang namanya kita bertindak dengan pemahaman itu sesuai dari dalam diri kita. Itu namanya kita bertindak dengan pemahaman. Ini yang sangat aneh. Dan ini bermula dari tadi. Kesesatan yang sangat terang-benerang. Satu tambah satu sama dengan dua. Ini kalau saya jelasin jadi matematika pelajarannya. Saya praktekkan ya, ini banyak anak yang biasanya dianggap bodoh. Itu bukan bodoh. Tapi anak yang bodoh itu kadang-kadang tohidnya lebih peka. Ini sederhanakan maksudnya apa? Kenapa perlu disederhanakan? Nah itu anak yang dianggap bodoh kadang-kadang tohidnya lebih peka. Tapi anak-anak yang cerdas, seringkali itu anak-anak yang kemudian dia mau menelan perintah dari gurunya mentah-mentah. Pokoknya aturnya seperti ini. Pokoknya rumusnya seperti ini. Karena menganggap itu tanpa sadar dianggap kebenaran itu dari luar. Nah kita bisa lihat di sini. Nah seperti ini. Nah ini ternyata waktu sudah hampir jam 10. Oke saya nggak akan melanjutkan seperti ini. Tapi mudah-mudahan kita jangan ragu untuk mengungkapkan kebenaran. Yang namanya kebenaran itu apa? Kebenaran itu sebenarnya begitu jelas dalam diri kita. Kebenaran itu intinya tohid. Sesuai dengan tohid itu benar. Kalau sesuatu yang bertentangan dengan tohid, kita harus ragu itu adalah sesat dan menyesatkan. Tapi di sini tohid itu bukan kemudian kita mengkafirkan orang lain. Ini bukan masalah surga neraka di sini. Ini masalah berkaitan dengan bagaimana kita berpikir secara utuh dan jernih. Mudah-mudahan bisa diterima dan mudah-mudahan membuat bingung. Saya tutup dulu untuk paparannya. Ya ayuhalladina amanu taquwaha wa kulu kaulang sadida yuslihlakum a'malakum wa yakfirlakum dhunubakum wa mayutillaha wa rasulahu Fakutfaza Fawzan Awima. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator Mbak Lirin dan Bung Arsif. Terima kasih. 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 baru pertama kali mendengarkan tentang penjelasan ini. Tapi setelah dicoba dianalisa, ditelah ah maksudnya ya nggak ada yang masalah. Cuman hanya karena ini tidak pernah didengarkan dan itu tadi kebohongan yang berulang adalah kebenaran, maka yang dianggap selama ini adalah benar. Padahal ya itu tadi mungkin kalau berdasarkan konteksnya yang satu tambah satu itu sama dengan dua, bahkan satu tambah satu sama dengan satu nol, dan lain sebagainya itu kan setiap jurusan punya makna tersendiri untuk satu tambah satu itu. Cuman saya-nya saja yang tidak pernah berpikir sampai sejauh sana bahwasannya ya itu tadi A sama dengan A gitu. Maksudnya kebenaran itu hanya sama dengan kebenaran, sama dengan dirinya sendiri gitu. Itu sih mungkin kalau saya sudah. Oke, ini saya ingin juga mendengar dari Jakarta ini. Ustadz Mohamad Johar Al-Fatih. Ini sekartasemnya 60 nih. Mbak Ustadz. Ustadz Mohamad Johar Al-Fatih. Mbak Ustadz, saya ingin mendapat, mendengar pernyataan atau bantahan atau tambahan dari Bung Mohamad Johar Al-Fatih. Ya Ustadz, sama kayak Bung Arsif tadi ini juga baru pertama kalinya saya dapat materi ini gitu. Jadi cukup mengejutkan gitu ya Ustadz. Bahwa ternyata di sekolah itu udah diajarinnya benar-benar sangat sesat gitu ya. Sangat menyesatkan. Jadi kita terbiasa berpikirnya rumit. Jadi kita justru tidak menyadari hal yang simpel, tidak menyadari hal yang sederhana gitu. Itu sih Ustadz paling tanggapannya. Oke, Mbak Turwon. Ustadz Mohamad Johar Al-Fatih. Saya kembali lagi ke Mbak Irin. Oh, kok saya jadi moderator ya? Mbak Irin. Ini saya minta tanggapan. Ya silahkan. Waktu sepenuhnya, terserah moderator. Masih bangun kan ya nih teman-teman nih. Menarik banget nih ilmu dari Ustadz. Kalau dari Rian sendiri ya mungkin kita boleh sharing-sharing sedikit kali ya. Pas ke-dengar ini, pas pertama kali tuh kaget. Kaget sih kok. Baru tahu. Ternyata ada yang gitu. Satu tambah satu. Ini sesatnya dari mana nih? Kok jadi dua ternyata gitu. Ternyata kita kembali lagi ke ilmu Tauz itu sendiri gitu. Dari teman-teman sendiri gimana nih? Ada yang ingin bertanya atau tidak? Kalau misalnya tidak ada mungkin. Gimana nih? Apa kita sudah ya? Bagaimana? Ustadz, saya mau mau nanya dikit. Silahkan, Pak Muhammad Jilhar. Tadi kan Ustadz sempat mengkritik yang integrasi keilmuan itu Ustadz ya. Nah kalau dengan konsep, saya pernah dengar konsep namanya Islamisasi ilmu Ustadz. Kalau Ustadz sempat dengar gak dengan konsep itu dan menurut Ustadz, pendapat Ustadz kayak gimana berkait konsep itu. Gitu, Ustadz. Oke. Ini tema yang lumayan berat ini. Kayaknya Ustadz Johar Al-Fatih ini pembaca pemikiran pemikiran berat juga. Jadi ini Islamisasi ilmu ya. Islamisasi sains. Sesuatu yang tema yang berat dan menjadi ini ya. Pembahasan terus-menerus. Sebenarnya yang pengen saya sampaikan Juruci Titikbah pun sebenarnya berkaitan dengan itu. Tapi sebenarnya kita tidak kadang-kadang ini ya. Ada dua keraguan ini. Dengan Islamisasi sains. Kadang-kadang kita pertama ada yang ini ya. Yang mendalam dan yang dangkal. Jadi sains itu gak perlu ini Islamisasi sains. Sains itu universal. Jadi pada hal yang universal sebaiknya diuniversalkan. padahal yang memang khas Islam berkaitan dengan yang misalkan berkaitan dengan hal yang Ubudiah Islam yaitu bisa disesuaikan dengan Islam. Sampai seperti ini. Ini yang saya sampaikan di Titikbah ini kan sebenarnya gak berkaitan dengan agama manapun ini kan. Tentang prima prinsipia ini gak berkaitan dengan agama apapun. Bahkan yang namanya tadi segalanya satu utuh tak terbagi dan sejatinya tidak ada itu sebenarnya tidak berkaitan dengan agama manapun. Jadi nanti puncak pemahaman ilmiah maupun kemudian spiritualitas tertinggi yaitu sampai pada itu. Ujung-ujungnya adalah menyadari bahwa segalanya satu utuh tak terbagi dan sejatinya yang gak ada. Jadi perjalanan fisika perjalanan apapun ujung-ujungnya itu. Nah disini berkaitan dengan yang kedua itu adalah ketika mengikat berkaitan dengan Islam bagaimana. Islam itu masalah hidayah. Jadi kalau segalanya satu utuh tak terbagi dan sejatinya gak ada itu universal. Tapi kemudian kita bisa menerima Islam dan kemudian kita bisa bagaimana kita berinteraksi dengan Allah itu kan berarti kita penerimaan Muhammad sebagai Rasulullah. dan itu berkaitan dengan hal yang hidayah. Jadi ada dua hal yang berkaitan dengan Islamisasi. Ada bagian sebaiknya itu diuniversakan aja. Jadi di titik batu kita mengkritik sebuah akibat. Itu bukan kemudian apalaupun terinspirasi dengan ajaran Islam ini sebenarnya bisa diterima oleh agama manapun. Kalau bagaimana misalkan kita arsitek misalkan bagaimana kita ini ya arsitek berkaitan dengan masjid. Itu yang Islamisasi di situ. Jadi ada aspek yang universal, ada aspek yang lokal berkaitan dengan kekhasan ajaran Islam. Bagaimana kemudian berkaitan dengan zakat. Ini yang perlu ditekankan di sini lebih baik kita menekankan tadi misalkan berkaitan dengan keadilan. Keadilan itu jauh lebih jelas menjelaskan tentang fenomena alam maupun kemudian berkaitan dengan akutansi itu lebih jelas dengan keadilan daripada sebab akibat. Walaupun terinspirasi dari ajaran Islam ini sebenarnya ini universal. Jadi pesan-pesan universal. Mungkin seperti itu Ustaz. Jadi ada ada hal yang memang universal ya. Kalau yang universal diuniversalkan seperti itu. Kalau yang Islamisasi Sain itu memang ada gejala